Kemeja necis lengkap dengan dasi hingga sepatu pantofol mengkilap. Beginilah keseharian Sakirdi ketika berjualan bakso pentol di kampung-kampung dan pasar tradisional tak jauh dari rumahnya di desa Merangen, kecamatan Jatinom, Klaten, Jawa Tengah. Sakirdi mulai berjualan pentol sejak satu setengah tahun yang lalu. Sebelumnya ia merupakan pekerja serabutan, mulai dari tukang batu hingga burutani. Sempat menganggur, Sakirdi lantas memutuskan untuk berjualan pentol keliling kampung. Seluruh proses pembuatan hingga penjualan, ia kerjakan sendiri, sementara istrinya berjualan sayur di pasar. Sebelum pandemi, ia biasa berjualan di area sekolah dan pasar, dengan penghasilan mencapai 300 ribu rupiah per hari. Namun setelah pandemi, omsetnya turun menjadi 100 ribu rupiah, dari yang biasanya habis 5 kg daging ayam, kini hanya menghabiskan sekitar 3 kg saja. Demi menunjang penampilannya, ia rela merogoh kantong dan membeli 7 potong kemeja, selana kain, sepatu, hingga 4 buah dasi. Sakirdi berprinsip untuk selalu menjaga kebersihan, tidak hanya pada makanan, tapi juga penampilan yang bersih untuk menarik minat membeli. Kalau saya sendiri, yang penting saya penampilan begini, masalah laku, enggak laku, yang penting saya senang. Saya kan ya namanya berdagang baru, wah saya harus berpakaian rapi, sopan, biar beda sama teman-teman, jadi saya punya ciri kasih. Penampilannya ini ternyata mengundang perhatian warga, terutama di area pasar tradisional. Tak sedikit pelanggan yang menanti kehadiran Sakirdi. Kalau di pasar ini, kerap beli. Karena rasanya, setiap rasanya enak, terus kebersihannya terjamin, ke penampilan bakule itu jas. Rasanya enak, iya, orangnya baik, iya, ramah juga, rapi, iya, jadi tidak ada kendala apa-apa gitu loh. Sering beli ya? Iya, sering, setiap hari. Sakirdi tak mematok harga jika ada yang ingin membeli pentol. Berapapun nominalnya, ia layani dengan senang hati. Bahkan jika dagangannya tak laku, ia biasa membagikan secara cuma-cuma ke tetangga maupun anak-anak kecil yang ia temui.